Intro Human Factor Ada Shell Model Software, Hardware Environment, Lifeware Ada yang nulisnya Shell, double L Gak masalah sama aja Hypoxia sama Crew Resource Management Air Law ke Medical Sama SMS SMS ini IQO Annex yang paling baru As with semua IQO Annex Dia agak kurang ajar Tulisannya cuma 60 halaman Pas dibuka Baru halaman 2, halaman 3 Reference ke dokumen lain 500 halaman Baca semua sampai habis Isinya salah satunya kenapa Prinsiple kita itu namanya Accountable Manager Jadi lu bilang kenapa namanya Accountable Manager Kenapa namanya gak prinsiple aja Kan kita sekolah Ntar ada penjelasannya Shell Model Ada Lifeware Block Factors Ada Physical, Physiological Nah bedanya ini Physical sama Physiological ini tipis sih Psychological sama Psychosocial Nama lagu ini Skill Model Ada Lifeware Hardware Lifeware Software Lifeware Lifeware Lama Lifeware Environment Standar Lifeware Standar Lifeware ya Pesawatnya Di desain Controlsnya Antara Sidesick sama Yoke Terus Trotelnya Trotelnya Bentuknya kayak gini Ada yang bentuk kayak gini Tapi karena kita sebagai human itu Gampang adaptasi Kadang gak keliatan Misalnya Siapa tau nih Ada kondisi Dulu kenopnya Cessna itu Terlalu ringki Jadi kita bisa Pushki terus kita ketusuk Gak tau kan Tapi itu terjadi jarang banget Karena kita adaptasi Tapi ternyata gak apa-apa tuh Kenopnya Cessna kayak gitu Trotelnya kayak gitu Lifeware Software Regulations Manual Checklist SOP Misalnya SOP yang satu company Terjadi sengguan nih Dulu ada Air India atau apa Gak tau lupa Dia pake Airbus Airbus kalau takeoff Itu Baiknya pake Flex Flexible Takeoff Temperature Itu engine nya gak 100% Gak toga Dia pasang misalnya 89% 90% ada hitungannya Kita udah bisa takeoff Ranginya cukup Tapi di satu company ini SOP nya itu Takeoff Toga Takeoff Toga 1000 feet baru di dus 1000 feet baru di dus Yang terjadi apa N1 nya dia Low pressure nya dia Crack Rusak Enggak Kalau nanya aku Nanya slide berapa tuh SOP Ya itu Jadi bisa crack Terus computer software Kadang Error Atau gimana Kadang kayak Si yoga tuh pernah File approach File approach Garmin nya blank Salah dia Enggak Salah Garmin nya Aneh Satu lagi di vegan Vegan Dijemurkan Panas Gue pas itu Panas Pas taxi Blank Display nya Kita buka angin Nyala lagi Kan bodoh Lifeware Lifeware Student sama FI Tau lah kayak gimana ya Student Sama Itu Sama Mekanik Lifeware environment Temperature Ambient light Noise Air quality Temperature sih Terutama Kalau misalnya kita pake Teknam Biasanya Sampai Pasang kipas kan Biasanya Turbulence Terrain Visibility Terutama Visibility Kan kita sering Pas hujan Sampai gak keliatan Si Andrew pernah tuh Gak bisa landing Sama si Cap Itu Novida Pseko sosial ini Misalnya sama Sama istri Sama bapak Sama ibu Cetres Terus dibawa pas ke lapangan kerja Jadi faktor Ini pokoknya Bahas workload Sial ini Pseko logical Workloadnya yang di dalam Trainingnya gak bener Terus dipaksa solo Crash Terjadi Bukan dipaksa juga sih ya Student yang mau kok Bukan salah dua-duanya Berarti Bingung kan Physiological Requirementnya Work hournya terlalu banyak Terus ini spek pesawatnya Gak enak Tempat duduknya Atau gimana Misalnya kayak Captain kita dulu kan Ada yang pendekan Sampai mesti pake bantal Kalau bantalnya gak ada Susah juga kan Sial model Semua masuk sial model Terus ada Orang namanya James Reason Dia buat bikin buku Bikin teorema Namanya Swiss cheese model Dia ini Berusaha Nangkal pokoknya Pokoknya jangan sampe tembus Jangan sampe tembus Ini ada banyak Kondisinya ini di semua Gak cuma di Cockpit Ini di Rumah sakit Dimana lah Tembus semua Tembus semua Excedent Long side surgery Salah Yang diamputasi Misalnya tangan Yang diamputasi Kepala misalnya Kan goblok Itu keblok banget sih Itu apa namanya Hyperbolik Tapi Ya gitulah Extreme Pokoknya dia berusaha Mencari Biar Celahnya ini Gak nembus Misalnya disini ada Keblok Disitu misalnya Karena Di Investigate Di audit Jadi gak tembus Itu masuk di Safety management system Hypoxia Kita tahu Hypoxia kayak gimana Gak usah dijelisin lagi Sebenernya Ada Tipenya Hypoxia Basic Gak Dapat oksigen Dengan bagus Hyping Hypoxia Dia karena anemia Atau karena nyemuk Jadi ya Darahnya gak bisa Mbak oksigen Dengan baik Snack non-hypoxia Itu karena darahnya Gak bisa Ngalir dengan baik Kenapa Positive G Kita kalau misalnya Turning Step turns Sampai 60 derajat 2G Ntar Kadang sese Atau kadang apa Aku dulu pertama kali Sama Cap Solomon Kayak gitu Gak bisa nafas Ya bisa nafas Tapi susah Gitu kan Cold temperature Jadi Vainnya Apa aneh Tembul darahnya Nyempit Terus abis gitu Jadi biru Kadang kan Tangan Atau misalnya Lu gendut Terus Sabunya terlalu kenceng Bisa juga hypoxia Histotoxi hypoxia Karena alkohol Standar lah Bottle to throttle Eight hours Prevention of hypoxia Good diet Exercise Good diet Bukan berarti Harus diet Lu gak apa-apa Makan enak Yang penting Yang bener Makannya Jangan Gak makan Terus terbang Atau terus Makan kebanyakan Sampai ngantuk Itu kan Sama aja Yang bener makan Exercise Standar aja Gak usah sama extreme Bodybuilding Gak usah standar aja Minimum ya Avoid smoking and drinking Biasalah ya Smoking bodo amat Lu pada kan Masih nyemuk Beberapa Supplemental O2 12500 O2 after 30 minutes 14000 O2 for flight crew 15000 for flight crew And occupant That's why Airliner Yang biasanya Cruise nya 33000 Flight crew 330 380 Selalu ada Supplemental Oxygen Nah Kenapa Supplemental Oxygen Yang gak Terus-terusan Padahal kan mereka Cruise nya bisa Terus-terusan Ya karena Kalau misalnya Sama explosive Decompression Dan Oxygen Mas itu turun Lu harus Emergency Design Biar Requirement 30 minutes Ini terpenuhi Karena itu Cuma bisa sebentar Jadi Emergency Design Di bawah 1500 Continuing Oh sebentar Ini Simptomnya Deterus Dizziness Ngantuk Pusing Tangan Gementeran Gak bisa Ngangkat tangan Karena berat Si Anosis Ini Gak pernah Lihat Jadi tangannya Jadi biru Gitu Kayak Mungkin Kalau tangannya Dikaretin Gitu Ya Tangan Dikaretin Jadi biru Kan Salah satu Kayak Gitu Euphoria Jadi Ya Kayak Lu Hai Gitu Abis Minum Gitu Seneng Ketawa Ketawa Gitu Ketawa Euphoria Bahaya Tapi Kalau Lu memang Minum Ya Gatau Epoxy Examples Can Be Deadly Ini Yang paling Terkenal I'm sure Jakka Tau Helios Dia Abis Ngecek Pressurization 737 Lupa Dibalikin Auto Abis Di manual Lupa Dibalikin Auto Dia take off Flight cluenya Juga Gak Ngecek Bocor Gak Bocor Juga Outflow Valve Buka Terus Jadi Gak Kepressurize Semuanya Pingsan Dia On autopilot Didatengin Sama Fighter Didadain Sama Fighter Pilot Yang Yang Dadain Balik Cuman Pramugaranya Satu Yang lain Sudah Pingsan Pramugaranya Nge-switch radio Ke 1215 Gak Bisa Juga Gak Gak Tau Kekurangannya Apa Autopilot Bagus Terbang Terus Fuel Abis Autopilot Masih Engage Turun Melan-melan Desain 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 Nafrak Bukit Acur Semua Mati Yang kedua Gak Tau Gak Pernah Baca Tapi Ya Sama Aja Hypoxia Air Air Loh Dibahas Di part 67 CASR Itu CASR Yang menurutku Paling jelek Formatnya Karena dia Dokumen Terus Discan Jadi Semua Mencong-mencong Gak Bisa Disearch Tapi Lengkap Disitu Ada CPL ETPL Sama Flight Engineer Flight Engineer Sudah Sudah Gak Ada Karena Dulu CEO Garuda Mandat Airbus 300 Pokoknya Gak Mau Ada Tiga Pilot Harus Ada Dua Pilot Pakai Overhead Overhead Panel Semua Gak Gak Ada Flight Engineer Di belakang Buang-buang Crew Alhasil Yang terjadi Flight Engineer Garuda Pas itu DC10 Masih ada 747 Juga Masih ada Yang Klasik Semuanya Antara Mau Pension Dini Atau Mutasi Jadi FO Beberapa Mutasi Jadi FO Beberapa Pension Dini Ada yang Itu Butuh First Class Medical Cuma Pilot Untuk Six Month Kayak Kita Tapi Karena Kemarin Pandemi Gini Males Kita Belum Terbang Juga Gak Tau Terbang Angelo Gak Tau Ya PPL SPL Flat Tender Navigator Navigator Apalagi Udah Gak Ada Sekarang Autopilot Navigator Di 707 Mungkin Masih ada Dulu Baca Bintang Bener-bener Baca Bintang Pake Sex Stun Ngeplot Dan lain-lain Baca Map Jadi dulu tuh Pilot nyantai banget Pilot bener-bener Take off Landing Udah Dibilangin Engine Powernya Seberapa Sama Engineer Melok Sama Navigator ATC Juga Belum Se-advance Sekarang Paling Sekarang Workloadnya Gede Kalau Misalnya Semua Automation Fail Tapi Karena Automation Kita terbantu Banyak ATC Itu kelas Tiga Validnya Kurang dari 50 tahun Satu tahun Yang lebih dari 50 tahun Jadi tiap satu tahun Ngecek Kayak Kelas 2 Kita kan Kelas 1 Jadi ini Gak seberapa relevan Terus Kalau misalnya Kita Medical Lebih awal Dari tanggal Yang Ada di Certificatenya Itu Selama 45 hari Kalau gak salah ya 45 hari Itu bisa Ngereset Bisa dianggap Medical Di tanggal yang lebih depan Jadi tanggalnya Gak berubah Misalnya aku 6 Juni Aku medical itu Tiga minggu sebelumnya Atau sebulan sebelumnya Kalau misalnya Bener 45 hari ya Sebulan sebelumnya 6 Mei Itu dianggap Aku medical tanggal 6 Juni Gak masalah Jadi bisa lebih awal Kalau telat pun Nanti di medics Ada tulisannya Kita tetap pilih yang renewal Jangan pilih yang inisial Karena kalau kita pilih yang inisial Semua data itu Balik Numpukin lagi Yang susah Orang Itunya Orang DGCA medicalnya Mereka mesti delete Satu-satu lagi Jadi kita tetap penjelasin Renewal Meskipun kita Sudah Sudah setahun Dua tahun Kayak medical Kita medical lagi Renewal Gak masalah Gak usah dari awal Kayak kita kan dulu Awal kan mesti EEG Ditaruh kepala Terus di keramasin Kayak di salon Gak usah Gak usah Langsung Gak biasanya Dangerous attitude Tetap masuk Human factor Ada Anti-authority Impulsivity Infusion Maturation Resignation Kita semua pernah Menghadapin ini Pasti Anti-authority Contohnya Kalau kita Udah solo Terus Kita punya teknik Take off Sama landing Sendiri Kita banyak Pake trim Karena tangan kita Gak seberapa kuat Nah kemudian Pas kita rotate Positive client Sama instructor Di trim down Anti-authority Don't tell me Instruktornya bilang apa Heh Lu ini trimnya terlalu tinggi Ngestall Jangan kayak gitu Impulsivity Udah take off Take off aja Take off ya Bodo apa Udah disini 3 jam Bosen gue Bosen Nabrak Tenriff 747 Mati semua Involerability It will not happen to me Berangkat aja udah Over to solar power plan Misalnya ntar Ada masalah Kita bisa landing Gaien Misalnya ada masalah Weathernya gak mungkin kan Bila minima Kita gak bisa landing Sunfare Gak bisa Pelik IBA Yaudah landing Gaien Yang terjadi lu disual Link gaiennya juga gak keliatan 152 Navigasi ini gak bisa semua Transponder gak bisa HP gak ada sinyal Ada sinyal pun gak ada kuota Mahal kayak gitu Involerability Plan dulu Maco Iken duit Landing Cessna 30 knots Gusting Gak masalah Iken duit Gak masalah Jangan kayak gitu Lu bisa crash Lu bisa mati Resignation Engine died Fire nih ceritanya Engine fire Yaudah lah Mati aja Mati tinggal mati Ya jangan gitu Lu inget aja Airspeed tambahin Misalnya lu mesti keluarin POH Lu baca sebentar Lu masih punya airspeed Masih punya altitude Tenang dulu Pasti bisa selamat Kalo misalnya gak bisa selamat Ya ditching atau gimana Ntar gampang lah Paling retak tulang dikit Gak mati gak Santai aja dulu Ini juga termasuk dangerous attitudes Macho Busing tower Paket 37 Ya tapi di explain Jadi gak apa-apa Free flight decision models Ada banyak Ada decide Ada I'm safe Terserai pilih yang mana Ini cuma checklist Lu fit gak buat fly Detect estimate Yang lebih berguna Kayaknya yang I'm safe Karena Decide ini Buat Decision model Yang gak cuma buat free flight Buat problem Misalnya engine fail Kita pake yang decide I'm safe untuk free flight Illness Gilak gak lu Medication Gue udah minum sanaflu Lah sanaflu kan Ada parasetamol Ngantuk Stress Ceklet sama Hernandez Tapi sebelumnya lu minum Alkohol Minum gak bisa tidur Lupa makan Marah-marah Gak fit lu untuk terbang Pasti fail soalnya Continue Safety management system Aiki UNX 19 Yang paling baru tadi Gak tau ntar tahun depan Ada UNX 20 Atau gimana Gak tau Males ngafalin ya Ini kenapa Sekolah kita Prinsipalnya Accountable manager Karena Accountable manager Itu termasuk di Safety management system Kayaknya dia report Lagi mana Lagi mana Bacanya di UNX 19 Ada risk management Ada audit Segala Semua ada disini Termasuk insurance Segala Kalau misalnya kalian Mau buka company Bisa baca basicnya disini Tapi ya itu Dia habis 60 halaman Halaman ketiga Ngeriver ke 500 halaman Monggolah dibaca Kayak novel Oke Sekarang Human Fromance Money ception Debate Sub indo by broth3rmax Enjoy Sub indo by broth3rmax Psalms Terima kasih.